Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Ibu TV, guru produktif Tata Busana. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar menggambar proporsi tubuh anak seperti ini. Saya sudah membuat contohnya. Khusus pada materi ini, kalian boleh menggunakan kertas HVS sebagai media gambarnya. Karena proporsi tubuh anak kan tidak tinggi, tidak terlalu tinggi. Jadi, pasti akan cukup jika digambar menggunakan kertas HVS. Tapi, untuk materi selanjutnya atau materi setelah-setelahnya, kita akan menggunakan kertas A3 lagi. Jadi, perlu dipersiapkan ya buat besok kertas A3-nya. Oke, kalau begitu langsung saja kita membuat proporsi tubuh anak. Untuk link job sheet-nya dapat diakses di description box di bawah ini. Oke, yang pertama adalah membuat garis lurus sepanjang 20 cm. 20 cm ya. Selanjutnya adalah membagi garis ini menjadi 5 bagian. Masing-masing bagiannya 4 cm. 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Jadi, pilih. Ini 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Mengerti? Selanjutnya adalah kita buat garis horizontal ke kanan dan ke kiri sejauh 3 cm, 3 cm. Jadi, totalnya adalah 6 cm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah jadi seperti ini, lalu kita beri angka seperti biasanya. Kita mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau yang di sini sampai 6, 7 itu berarti salah. Kalau kurang dari 5 pun juga salah. Lalu kita mulai membuat proporcionnya. Di nomor 0. 0 dan 1 ini buat apa? Ini untuk kepala. Untuk kepala. Lebarnya berapa? Ini ke kiri dan ke kanan adalah 1,5 cm. Jadi, ke kiri 1,5 cm, ke kanan 1,5 cm. Jadi, totalnya 3 cm. Di nomor 1 juga kita buat sama kayak nomor 0. Jadi, 1,5 ke kiri dan 1,5 ke kanan. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan. Lalu, angka 1 ini kita turunkan. 1, turun 1 cm. Nama 1, turun 1 cm. 1 cm ya. 1 cm untuk menggambar bahu. Bahu ini, lebarnya adalah bahu. Di sini ya. Bahu. Lebarnya. 2 cm. 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Totalnya adalah 4 cm. Untuk bahu totalnya 4 cm ya. Jadi, ke kiri 4 cm dan ke kanan 4 cm. Seperti ini. Nomor 2. Nomor 2 ini untuk pinggang. Pinggang berapa lebarnya? kiri 1,5 cm, kanan 1,5 cm. Jadi, total 3 cm. Nomor 2. Kiri 1,5 cm, kanan 1,5 cm. Lalu, kita hubungkan. Hubungkan ya. Seperti biasa. Hubungkan. Jadi, seperti ini. Nomor 3. Untuk panggul. Panggul. Kiri 2, kanan 2. Lalu, nomor 4 ini. nomor 4. Kita naikkan. 4. Naik 1 cm. Ini untuk lutut. Jaraknya berapa? Jaraknya, kita naikkan dulu ya. Naik 1 cm. Jaraknya. Kiri 1,5 cm. Kanan 1,5 cm. Kiri 1,5 cm. Kanan 1,5 cm. Nah, kita hubungkan lagi. Terakhir, nomor 5. Ini naik. Nomor 5. Naik 1,5 cm. Kita naikkan dulu. Naik 1,5 cm. Lalu, jaraknya berapa? Jaraknya. Kiri 1 cm. Kanan 1 cm. Lalu, untuk kelapa kaki, kita lebarkan sedikit. Kira-kira saja. Nah, sudah hampir jadi. Tinggal leher. Leher. Jaraknya. Kiri 0,5 cm. Kanan 0,5 cm. Jadi, totalnya 1 cm untuk leher. Nah, jadi proporsinya tinggal kita buat kasih bagi ini. Sila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.